Intro Halo Pemirsa Metro TV Lampung Kembali bersama saya Nana Hasan Akan menemani anda selama 30 menit ke depan Untuk membahas tajuk dan berita pasaja Yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group Saat ini saya sudah bersama dengan Mustahan Basran Kadi Pemberitaan Lampung Post Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini Terlebih dahulu kita akan menyaksikan video Editorial berikut ini Intro Waspadai penyebaran cacar monyet Belum usai penanganan pandemi COVID-19 Kini kita dihadapkan pada penyakit baru berbahaya Yang juga disebabkan oleh virus Yakni cacar monyet Atau monkeypox Bahkan ternyata cacar monyet sudah masuk ke tanah air Kementerian Kesehatan mengumumkan Kasus pertama penyakit cacar monyet di Indonesia Pada Sabtu 20 Agustus 2022 Seorang pria asal Jakarta berusia 27 tahun dinyatakan menjadi kasus pertama cacar monyet Pria tersebut memiliki riwayat perjalanan ke Belanda, Swiss, Belgia, dan Perancis sebelum tertular Cacar monyet seperti dijelaskan Kementerian Kesehatan adalah Penyakit Zoonosis Yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia Deteksi gejala di manusia Cacar monyet mirip dengan gejala cacar air Penderita akan mengalami demam, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan Perbedaannya Cacar monyet menyebabkan pembengkakan pada kelenjar getah bening Sedangkan cacar air tidak Pembengkakan inilah yang menyebabkan penderita kritis Masa inkubasi cacar monyet juga biasanya berkisar dari 6 hingga 13 hari Tetapi dapat pula 5 hingga 21 hari Organisasi Kesehatan WHO, World Health Organization Telah menetapkan cacar monyet sebagai darurat kesehatan internasional Sejak Sabtu 23 Juli lalu Karena sudah terjadi di lebih dari 70 negara Tetapi, lagi-lagi kita lengah untuk menutup celah masuknya virus ini ke tanah air Meski pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengklaim Telah melakukan pemantauan intensif di seluruh pintu masuk Indonesia Dari negara-negara yang sudah melaporkan adanya kasus monkey box Nyatanya sudah kasus positif terdeteksi Celakannya lagi Upaya 3T Testing, Tracing, dan Treatment Pun tak dilakukan Dan saat ini sekitar 89 negara sudah melaporkan adanya kasus cacar monyet di negaranya Termasuk di Indonesia Memang bukan perkara gampang untuk memastikan agar suatu penyakit tidak masuk ke dalam negeri Tetapi kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya Saat COVID-19 menerpa di Indonesia Masih jelas dalam ingatan bagaimana reaksi pemerintah dan masyarakat ketika awal COVID-19 masuk ke Indonesia Ketika itu, pemerintah sebagai pemegang kebijakan justru terkesan meremehkan COVID-19 Bahwa penyakit ini tidak akan masuk ke Indonesia Atau kalaupun masuk akan sembuh dengan sendirinya Akan tetapi Kenyataan pahit harus kita rasakan akibat perilaku abai tersebut Data per 21 Agustus 2022 Terdata sudah 6,31 juta orang yang terpapar COVID-19 Dengan penambahan per hari mencapai 4.922 orang Dari angka itu, jumlah orang yang meninggal dunia telah mencapai 157.000 Jumlah orang yang terpapar saat ini memang tidak separah ketika awal Atau bahkan satu tahun lalu Yaitu pada 15 Juli 2021 Ketika Indonesia menghadapi gelombang kedua lantaran gempuran varian Delta Dengan kasus konfirmasi COVID-19 mencapai 56.757 orang per hari Pandemi COVID-19 harus menjadi pembelajaran negeri ini Dalam mengatasi gempuran beragam wabah penyakit lainnya Sebab penanganan wabah menguras anggaran negara Yang sedianya buat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di negeri ini Pemerintah harus sigap berupaya mengantisipasi sebaran monkeypox ini Dengan masif melakukan 3T Dan upaya pencegahan lainnya termasuk imunisasi Bagi masyarakat Tak kalah penting adalah perilaku hidup bersih dan sehat Serta meningkatkan protokol kesehatan setiap saat Cukup pandemi COVID-19 yang membuat duka seluruh masyarakat negeri ini Jangan torekan lagi nestapa yang lain Oke Bang Ayan, apa yang menjadi bahasan tajuk Lampung Post kali ini? Tajuk Lampung Post kali ini tentang mewaspadai penyebaran cacar monyet di Indonesia Karena memang sudah ada temuan satu Kasus di Jakarta Ini sudah dipastikan cacar monyet dan orang ini belum diketahui apakah pernah berpegian atau tidak Kalau tidak artinya dia sudah terkena lokal Penyebaran lokal Jadi kalau sudah penyebaran lokal ini khawatir juga ini dari mana Karena penyakit ini zoonosis Penyebar dari hewan ke manusia atau dari manusia ke manusia Nah itu khawatirnya kalau memang dia tidak pernah kemana-mana Dia kena apakah dia punya peliharaan Apakah peliharaannya itu dari Apa namanya baru beli dari datangkan dari luar negeri Itu harus di Yang harus dilihat Karena memang kalau penyakit menular ini sangat dikhawatirkan sekali bagi masyarakat Kita baru saja akan bangkit dari pandemi COVID-19 Baru terbayang dua tahun yang lalu Seperti apa pandemi masuk ke Indonesia? Walaupun katanya cacar monyet ini tidak seganas COVID-19 Tapi kalau namanya sudah penyakit menular Yang menyebarnya cepat, super cepat Apalagi super cepat Itu akan membuat panik Siapa dulu yang bakal diobati Bagaimana cara nurunkannya segala macam Apalagi memang cacar monyet ini menimbulkan bekas-bekas Kan gitu Namanya cacar Pasti dia menimbulkan bekas-bekas Artinya memang selagi bekas itu belum hilang Apakah dia benar-benar sudah sembuh Itu yang jadi akhirnya jadi PR pemerintah untuk Kalau bisa jangan masuk Nah ini sudah masuk Bagaimana cara menghindari untuk menyebar luas Oke, karena memang dari WHO sendiri menyatakan ini adalah darurat ya Karena sudah menjangkit 70 negara di dunia Memang seperti apa bang pintu masuk dari luar negara ke Indonesia Sehingga virus ini ada di Indonesia Sebenarnya itu lah Karena memang selesai pandemi itu Kita sudah mulai tidak Longgar lah ya Mulai longgar Protokol kesehatan Kemudian di pintu-pintu masuk juga Sudah mulai masuk lah ke wisatawan segala macam kan ya Nah itu yang dikhawatirkan kita adalah Masuknya cacar monyet ini Dari pintu-pintu Apa namanya Internasional Pintu internasional Jengkareng misalnya ya Apa namanya Bandara Soekarnata Polonia Bandara-bandara Bali Bandara-bandara internasional itu gitu Termasuk Lampung kemarin kan sempat Menjadi bandara internasional Ada beberapa trai ke luar negeri gitu Walaupun sekarang Akhirnya berhenti karena pandemi kemarin gitu Nah ini yang harus Yang harus di Anu lagi Apa namanya Diperhatikan lagi Tapi memang Deteksinya Deteksinya cacar monyet ini Pemerintah juga Harus lebih Lebih Apa namanya Teliti lagi ya Tidak seperti COVID Yang hanya dengan Apa namanya Dulu Suhu ya Pengukuran suhu Segala macam Nanya car monyet ini juga Belum bisa juga Kita mau Seperti apa sih Pencegahnya Pintu-pintu masuk itu Oke Tahan dulu Nanti kita lanjutkan pembahasan ini Pemirsa Metro TV Lampung Jangan kawan mana-mana Karena kami akan kembali Sesaat lagi Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami